Polisi mengamankan 4 orang terkait tur jihad ke Jakarta. Dua di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan hingga kini 44 orang telah mendaftar, bahkan 36 di antaranya telah membayar. Polisi masih mendalami motif tur jihad. Empat orang fasilitator tur jihad masih diperiksa aparat Polda, Jawa Timur. Polisi masih mendalami apakah motif memfasilitasi tur jihad ke Jakarta berkaitan dengan aksi 22 Mei. Keempat orang yang diamankan yakni pembuat akun, koordinator tur, serta yang menyuruh adanya fasilitas tur jihad Jakarta dan Bendahara. Polisi telah menetapkan koordinator tur jihad MR dan FL sebagai tersangka. Para tersangka dijerat undang-undang ITE karena diduga melakukan provokasi ajakan untuk jihad dibalut dengan kegiatan tur sehingga mengganggu ketertiban masyarakat. Sebelumnya unggahan MR terkait tur jihad 22 Mei Surabaya, Jakarta sempat viral di media sosial. Paket tur jihad tersebut menyediakan beberapa paket tur mulai dari kendaraan serta penginapan. Mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut untuk melakukan tidak pidana dengan membuat program tur jihad Surabaya, Jakarta melaksanakan aksi 22 Mei. Ini sudah kita amankan, ada 4 orang, inisial A. Dari hasil pendalaman sementara, polisi mendapati sebanyak 44 orang telah mendaftar fasilitas tur jihad dan 36 di antara pendaftar sudah membayar. Semua pendaftar tur jihad Jakarta akhirnya telah dibatalkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Ainews melaporkan.